Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Hobi Masak Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini Langsung saja untuk bahan-bahannya ada 500 gram daging ayam, ini pakai ayam filet Kemudian 3 butir telur Kemudian 1 buah wortel yang besar, ini sudah diparut Kemudian 5 sendok makan terigu Kemudian 3 sendok makan tepung tapioca Lalu daun bawang secukupnya Lanjut 2 sendok makan bawang goreng 1 sendok teh ladaku atau merica bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1,5 sendok teh garam Dan yang terakhir yaitu 1 sendok teh gula pasir Yang pertama ini ayamnya kita blender dulu, kita haluskan Ini aku blendernya aku bagi jadi 3 kali ya Jadi 1 blenderan pakai 1 butir telur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah selesai ya blendernya Kemudian masukkan wortel yang sudah diparut Lalu daun bawang yang sudah diiris-iris Kemudian bawang goreng, ladaku, kaldu bubuk, bawang putih, garam dan juga gula ya masuk semua Lalu aduk sampai tercampur merata Terima kasih telah menonton! Kalau sudah tercampur merata, siapkan loyang yang sudah diolesin minyak goreng Ini aku pakai loyang yang bulat Teman-teman kalau ada loyang yang kotak itu malah lebih bagus ya nanti bentuknya Tapi terserah teman-teman aja yang ada di rumah Kemudian diratakan Selanjutnya ini dikukus Dan ini aku masukkan ya karena sudah panas ya sudah mendidih Lalu tutup kurang lebih 30 menit Selanjutnya sambil menunggu dikukus Ini aku siapin bahan penjelupnya Yaitu 5 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena Lalu garam, kaldu bubuk dan ladaku secukupnya Kemudian ini tepung panir ya Atau tepung roti secukupnya Selanjutnya ini kita masukkan semua Garam, ladaku dan juga kaldu bubuk Dan juga 1 sendok makan tepung maizena Kemudian aduk sampai tercampur merata Lalu masukkan air Ini aku airnya pakai 1 gelas lebih Jadi dikira-kira aja Selamat menikmati Nah jadi kekentalannya sampai kayak gini ya Kemudian ini diiris-iris untuk besar kecilnya Sesuai selera teman-teman Selamat menikmati Kalau udah tinggal dijelupin ke bahan penjelup tadi ya Setelah itu ditaburin pakai tepung panir Atau bisa juga pakai tepung roti Dan lakukan ini sampai selesai Terima kasih telah menikmati Oke ini udah selesai ya teman-teman Jadi ini tuh nugget ayam Dan jadinya banyak banget Kalau teman-teman Ngirisnya lebih kecil-kecil lagi tuh Malah lebih banyak Dan ini aku masukin ke plastik kayak gitu Nanti bisa disimpen di kulkas atau freezer Jadi ini tuh tinggal digoreng-goreng aja ya Kalau mau dimakan Bisa buat sahur Bisa buat tagjil Atau kalau gak puasa Bisa dibuat sarapan pagi Dan ini kalau disimpen di kulkas atau freezer Itu bisa tahan sampai 1 bulan Lalu ini aku goreng Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ini nugget ayamnya udah jadi ya Dan ini rasanya bener-bener enak banget Ayamnya bener-bener kerasa Dan ini cocok banget buat sahur Atau tagjil ya Atau bisa juga buat sarapan Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba teman-teman Thanks for watching Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe